Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di pekan ke-6. Satu pekan lagi sebelum UTS. Seperti biasa, sesi ini kita akan mulai dengan review dan kalau ada yang mau diklarifikasi mengenai topik yang sudah kita bahas sampai pekan ke-5. Terlalu mungkin ada pertanyaan atau undala ketika mengejarkan hands-on maupun tugas. Saya persilakan. Ada yang mau klarifikasi dari topik yang sudah kita pelajari 5 pekan terakhir? Untuk membantu seperti biasa. Untuk membantu, kalau bingung sebetulnya ada yang perlu ditanyakan atau enggak, kita akan berangkat ke learning question ini. Sama seperti-seperti biasanya. Kita mulai dari learning question yang sudah pernah diperkenalkan di pekan pertama. Hanya saja selalu saya sampaikan pertanyaan yang sama kalau saya tanyakan seiring berjalannya perkuliahan, pasti kalian punya jawaban yang lebih advance dibanding waktu pertama kali pertanyaan yang ditanyakan. Maka saya ingin tanya lagi pertanyaan ini, mengapa internet saya bermasalah? Tapi, coba kali ini dikaitkan mulai dari awal sampai akhir sampai sekarang terutama dalam konteks TCP. Karena pekan ini kita akan full bahas TCP. Ada yang mau coba share jawabannya mengenai mengapa internet saya bermasalah? Dan kaitannya dengan TCP. Dikaikan dengan TCP. Ada yang mau? Coba share. Silahkan kalau ada yang mau share, coba. Atau mungkin saya tambah pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan yang klisye karena diulang-ulang terus. Sama Pak Ari juga mungkin ditanyakan. Sebetulnya, apa sih perbedaannya protokol UDP dan TCP itu? Apa yang perlu kalian pertimbangkan ketika kalian akan menggunakan protokol TCP dan UDP atau UDP? Terutama karena kalian sekarang sudah nyobain secara langsung menggunakan soket TCP versus soket UDP. Di hands-on, kalian sudah nyobain langsung bedanya soket TCP sama soketnya UDP. Di tugas tiga, kalian juga diminta untuk pakai langsung soket UDP. Karena kalian bikin server. Kira-kira ada yang mau share enggak pengalamannya ketika ngoding, soket programming? Ada yang punya pengalaman sehingga bisa di-share insidenya perbedaan antara soket TCP dan soket UDP? Apa tuh? Ada yang ngerasa enggak? Oh, ternyata soket TCP begini, sehingga saya harus begini. Oh, ternyata soket UDP itu begini, sehingga saya bisa begini dan saya harus begini. Ada yang mau coba share pengalamannya? Main-main sama soket TCP versus UDP? Saya boleh, Pak. Silahkan, Kenzi. Kalau dari pengalaman yang saya alami, kalau untuk TCP, kita misalnya ada dua klien, klien A sama klien B. Kalau misalnya kita merequest dari klien A dulu, maka dari server TCP-nya dia bakal minta dari input, dia enggak bisa proses karena server itu lagi memproses connection dari A. Sehingga klien A harus proses inputnya terbeda. Nah, lalu nanti baru klien B bisa. Nah, sedangkan kalau dari sisi UDP, server langsung dia enggak meminta connection dari kliennya. Jadi kalau misalnya kliennya mau langsung masukin input, langsung muncul di server-nya. Jadi tidak perlu ada istilahnya queue gitu. Kira-kira apa penyebabnya itu, Kenzi? Berarti itu kan yang membedakan antara soket TCP dan UDP. Kira-kira ada penyebabnya apa? Yang lain juga boleh ikutan jawab, nanti nambahin. Menurut kamu kira-kira apa tuh? Kira-kira perbedaannya apa ya Pak? Kenapa bisa kayak tadi yang kamu jelasin? Kayak iu dulu gitu kan, klien A. Itu kenapa kira-kira tuh? Apa yang terjadi di soket TCP sehingga begitu? Atau yang lain boleh bantai juga kalau ada yang tahu jawabannya. Mengapa tuh kayak gitu? Kayak tadi yang dijelasin Kenzi itu. Ya betul, itu kayak gitu. Ininya behavior-nya si soket TCP itu. Ada yang lain, ada yang tahu? Ada yang mau coba share? Mengapa kira-kira ya? Gak tahu sih Pak, mungkin. Tapi kalau dari saya, server udah terlanjur ngebuka request buat server klien A. Jadi kalau misalnya ada gangguan dari klien lain, itu gak bisa diakses sama dia. Jadi dia kayak biar lebih akurat gitu. Misalnya dari klien A duluan, kita harus proses klien A duluan. Nanti setelah itu baru klien yang bisa gitu. Oke. Ya, terima kasih Kenzi. Coba yang lain, ada yang mau share pengalamannya? Terkait dengan pengalamannya Kenzi tadi? Ada yang mau share lagi gak? Itu tuh fenomena apa tuh yang kayak gitu. Terus ada gak solusinya tuh? Dan kita bandingkan gitu ya. Antara soket TCP versus Unity itu beda banget. Memang tentang konteks itu. Ada lagi yang mau share pengalamannya? Terkait soket TCP dan Unity tadi? Boleh ada yang jelasin solusinya ya? Iya, solusinya pakai trade kan? Solusinya kan disini ada multi-trading. Nah itu kira-kira kenapa tuh? Apa namanya? Fenomena kayak gitu ada yang mau coba jelasin gak? Nambahin gitu dari yang dijelasin Kenzi tadi. Kenapa ya? Kok begitu ya? Ada yang mau coba share lagi? Apa tuh? Fenomen apa tuh namanya? Yang kayak gitu tuh. Ayo coba dikaitkan dengan pelajaran yang lain. Dengan mata kuliah yang lain. Ada yang ingat sesuatu? Atau mungkin udah ada yang melihat juga video saya untuk kelas C. Ada yang bisa menjelaskan fenomena itu? Fenomena apa ya yang tadi dijelasin Kenzi? Kenapa? Kenapa? Ada yang mau coba elaborate on me? Mungkin pernah dengar istilah ini. Pernah dengar istilah block. Ada yang pernah dengar istilah ini? Mungkin di OS atau di Advanced Programming. Ada yang disebut sebagai blocking call. Atau blocking method. Blocking. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada yang bisa elaborate? Coba on me. Blocking call tuh kayak gimana tuh? Di TCP. Ada yang bisa nyebutin nggak? Ada message. Yang dia blocking dia. Dia melakukan blocking. Coba yang mana kaya 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 kaya. Di soket TCP. TCP soket. Di TCP soket itu ada method yang blocking. Ada yang mau coba tebak? Method yang mana ya? Yang blocking di TCP itu? Di TCP soket. Lebih tepat. Saya nggak. Di soket TCP. di TCP. Coba. Iya di Unpro ya. Mestinya udah dibahas nih. Blocking call. Di Unpro. Method apa di TCP soket yang punya sifat blocking call? Yaudah di cek lagi. Ada yang sempat menerka bagian mana ya? Yang blocking ya. Sehingga tadi yang seperti Kenzi bilang. Kalau ada satu client yang establish connection duluan dengan server. Client yang lain tuh nggak bisa. Karena di situ ada blocking. Client A yang pertama kali establish connection. Connection dengan server. Melakukan blocking. Method yang mana? Ayo. Tebak. Tebak aja tebak. Method yang mana kira-kira? Yang melakukan blocking. Terhadap server. Listen? Nggak. Listen nggak blocking. Listen itu pasif ya. Listen itu pasif. Kalau pas listen doang sih kayaknya klien B bisa ini tuh. Bisa masuk. Tapi dia nggak bisa ngepikin input. Tapi dia bisa masuk. Listen? Bukan. Betul. Accept. Method accept di TCP soket itu sifatnya blocking. Dia sifatnya blocking. Artinya blocking apa? Method itu akan mengeblok aktivitas pada proses tersebut. Pada aplikasi tersebut. Sampai method accept nge-return sesuatu. Sampai dia nge-return sesuatu. Apa yang di-return sama method accept? Connect kan dipanggil sama klien ya. Terus nanti server manggil method accept. Nah ini yang blocking di sini nih memang di-accept. Method blocking hanya akan selesai ketika dia nge-return sesuatu. Apa yang di-return sama method accept? Coba di-check kalau di-enggak nih. Method acceptnya server itu ngembalikan apa tuh? ngembalikan nilai apa? Apa yang di-return oleh method accept? Salah satunya. Address salah satunya. Satu lagi. Ada dua yang di-return. Address. Karena address itu ngambil dari IP header. Tapi yang satunya lagi apa? Dua. Dia ngembalikan dua hal. Si accept itu. Address. Dan bukan port. Ayo apa tuh? Satunya lagi. Socket object. Jadi kalau kita gambarin. Kalau kita gambarin si TCP socket itu. pada sisi server, dia akan initiate satu soket. Soket yang namanya listen. Kamu initiate socket, bind port dengan addressnya, kemudian listen. Si socket object ini, saya kasih nama S ya. dia pasif. Dia pasif. Satu soket ini fungsinya listen. Kemudian klien akan initiate socket media. Dia manggil method connect ke soketnya si server. Habis itu apa yang dilakukan sama TCP socket? Sama server. Apakah socket ini, kita kasih nama ya. Ini soketnya soket satu. Ini soket satu. Tapi di sisi klien yang soketnya berbeda. Apakah nanti socket yang melayani socket satu klien? Lebih gampang ya. Adalah socket satu server, atau socket yang lain? Ini kira-kira yang melayani socket S1C ini adalah S1S, bukan? Kalau nge-nambah codingannya aja. Kira-kira objek socket yang sama dengan S1S atau bukan? Kalau di TCP, yang melayani S1C itu soket yang baru. Yang dihasilkan dari method accept. Ketika method accept dipanggil, dia mereturn objek socket yang baru. Maka kita kasih nama aja. Socket 2S. Nah, inilah output dari method accept. Dan nanti S1C ini akan terkoneksi dengan S2S. Akan terkoneksi dengan S2S. Bagaimana jika ada klien baru yang ingin connect? Klien baru yang akan connect, nggak bisa. Sebelum apa? Sebelum socket ini selesai. Baru dia nanti bisa connect lagi. Dibikinin socket yang baru. Makanya, ini nggak mungkin. Implementasi server kayak gini, nggak bisa. Kan server itu mesti bisa melayani multiple users, kan? Multiple clients, kan? S1S nggak akan di situ tetap dia untuk ngedengerin aja. S1S itu fungsinya, S1S itu fungsinya, sorry, ini connect tuh ke sini ya. Fungsinya menerima connect. Connect ini nanti yang menerima si listen. Tapi ketika dia manggil accept, accept ini akan menghasilkan socket baru dan ini dikoneksi dengan S1C. Jadi S1S akan di situ aja. Nah, ini blocking. Ketika kalian pakai multi-trade it, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan gimana? Yang dilakukan apa? Method accept-nya dipanggil oleh trend. Dipanggil oleh trend yang berbeda. Sehingga nanti akan dihasilkan, misalkan di sini ada klien lain, S2C. Dia manggil connect juga. Manggil connect-nya ke mana? Ya, ke sini sama. Ke si S1S yang udah ada. Tapi dilayani, accept-nya itu dipanggil, habis itu kan dia bikin trend baru, trend itu yang manggil accept. Sehingga muncullah soket baru. Dan ini yang akan melayani. jadi kalau di TCP itu satu soket klien akan dilayani oleh satu soket server secara dedicated. kalau ada dua klien akan ada dua soket. Ini multi-plexing deh, multi-plexing-nya kayak gitu tuh. sehingga kalau ditanya, let's say, kalian bikin web server, berbasis TCP tentu saja ya, web server kan pakai HTTP kan. pada suatu waktu ada satu juta klien yang connect ke web kalian. Kalau saya tanya, ada berapa soket yang saat itu bekerja di sisi server? Ketika ada satu juta klien, connect, mengakses website kalian, di server kalian ada berapa buah soket yang bekerja? Ada berapa soket? Satu juta satu. Satu juta soket dedicated yang digunakan untuk melayani klien dan satu soket listen. Nah, ini pertanyaan yang sama. Kalau saya ajukan, tapi saya ganti. Saya bikin sebuah layanan aplikasi web, tapi berbasis UDP. Berbasis UDP. Kasusnya sama. Ada satu juta klien yang mengakses website saya. Tapi ini, ini pakai UDP nih web servernya. Nggak ada web server pakai UDP, tapi ya anggap aja begitu. Pakai UDP. Pertanyaan saya, ada berapa soket yang aktif di sisi server? Kalau saya pakai UDP. kayak tadi skenario-nya, tapi di UDP ada berapa soket? Kalau UDP. Yes. Kalau di UDP, cuma ada satu. Karena mekanismenya, kalau UDP, nggak kayak TCP. Mekanismenya, dia cuma nyediain satu lubang aja. Satu soket. Jutaan klien, kirim pesan ke dia, semuanya masuk ke lubang. Jadi di prosesnya, di satu tempat aja. Kalau TCP kayaknya. Ada pertanyaan sampai sini. Ini review yang penting, karena dengan begini, kamu bisa memahami, esensi dari soket TCP versus UDP itu yang signifikan di mana. Dan memang di sini. Yang perbedaan. Sehingga kalian harus mempelajari solusi kayak multi-trading. Ada di sini. Kenapa kalian harus pakai multi-trading untuk web server? Di sini memang. Ini. Esensi. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke ya, kebayang ya. Kelihatan ya bedanya. Kelihatan banget kan. Ini perbedaan antara TCP dengan UDP. Dan karena itulah, birokrasi di TCP itu lumayan kompleks. Maksudnya dia punya beberapa aturan. Karena memang kompleks sekali. Begitu. Mekanisme komunikasi yang dibangun dengan menggunakan protokol TCP. Jadi, hari ini, kita akan selesaikan atribut-atribut dan behavior dari protokol TCP yang sangat banyak. bandingannya ketika kalian belajar UDP minggu lalu itu sedikit banget gitu ya. Karena memang seperti tadi, ilustrasi soket TCP sedikit lebih kompleks dibanding UDP. Tapi tentu saja ada maksudnya ya. Dibikin kayak gitu. Oke. Nah, apa saja sih aspek-aspek yang perlu kita pahami? Ada reliable data transfer. Satu. Flow control. Dua. Connection management. Tiga. Dan congestion control. Jadi, ada empat empat aspek behavior dari TCP yang membuatnya spesial. Oke. Yang pertama, ini mungkin diulang aja ya. Ini kayaknya udah berulang-ulang terus. TCP itu point-to-point. Tadi, soket tadi, penjelasan soket itu point-to-point. Satu soket klien dilayani exact one socket server. Kayaknya point-to-point itu namanya. One sender, one receiver. Komunikasinya direct langsung. Dia juga reliable. Ini udah ya. Kayaknya dari pekan pertama. Ketemu TCP, pembahasannya sama. Dia reliable, in order. Dia juga full duplex. Nah, ini lawan dari half duplex. full duplex artinya ketika ada satu koneksi, ada satu channel, channel itu bisa digunakan dua arah secara bersamaan. Ini kayak jalan raya dua arah. Jalan raya dua. Pada detik yang sama, dua-duanya bisa digunakan. Lawannya half duplex. Tentu saja ya. Jalan satu arah. Jadi jalan satu arah. Kalian pernah ketemu jalan yang lagi ada perbaikan di satu jalan ya? biasanya digimanain tuh. Kalau ada jalan lagi di aspal, tapi di aspal sebelah gitu. Biasanya pakai mekanisme kayak gimana tuh? Biar bisa lewat semua. Pake apa? Biasanya. Gimana tuh? Jalan dua arah, tapi yang satunya tuh lagi di aspal gitu. Biasanya tugas yang lagi ngaspal jalannya pakai mekanisme apa tuh? Biar jalannya nggak ditutup. Tetap bisa dipakai. Iya, kontraflow, tapi kan cuma pakai satu jalan doang ya. Biasanya ada siapa tuh di ujung-ujung. Biasanya. Kalau di OS tuh istilahnya apa? Di ujung jalannya tuh pakai orang kan? Pakai paogah kan? Kalau yang ini jalan, yang itu stop. Nanti ini stop gantian. Semahur dong kalau di OS istilahnya. Coba. Diingat-ingat. Mekanisme komunikasi apa yang pakai mekanisme half duplex kayak gitu. Yang kalau lagi berkomunikasi itu, channelnya mesti dipakai gantian. nggak bisa dipakai bareng-bareng. Satu-satu. Kepikiran sesuatu. Mekanisme komunikasi apa tuh yang kayak gitu? Half duplex. Istilahnya half duplex ya. Padahal kalau di sehari-hari kalian mengalami sih kejadian komunikasi kayak gitu yang kalau ngomong itu gantian ngomongnya. Yang kepikiran mekanisme komunikasi apa yang tipenya half duplex. Ini biar kebayang. Full duplex TCP itu kayak gimana? Ada yang bisa nyebutin? Kayak gimana tuh mekanisme half duplex. Bayangkan gini aja deh. Kalian berkomunikasi tapi komunikasinya nggak bisa dua arah. Mesti satu arah. Jadi gantian gitu. Yes, kayak walkie-talkie. Atau kayak waktu dulu masih kecil main pakai botol, terus pakai benang, ujungnya lagi, pakai kaleng lagi kan? Kan gantian. Kalau yang sini ngomong, satu dengerin. Gantian. Kayak gitu. Kayak walkie-talkie. Nah, itu yang disebut sebagai half duplex. Jadi, pada satu waktu yang bersamaan cuma boleh satu arah. Full duplex nggak begitu. TCP itu full duplex. Kemudian, di TCP ada yang namanya kumulatif ACK. Itu apa? Ini baru? Pasti nanti kita akan bahas. Ada pipeline. Ada hubungannya sama congression control. Ada juga connection oriented. Mungkin pernah dengar sebelumnya ada three-way handshake TCP. Ini kita akan bahas. Dan flow control. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini beberapa topik pentingnya. Waktunya lumayan. Topiknya panjang. Kita coba bahas satu-satu. Pertama, mulai dari header. TCP header. Penting, setiap kali kalian belajar protokol, kemarin DNS, HTTP, jangan sepelekan pembahasan mengenai header. Karena inti dari setiap protokol itu header. Di A03, kalian kan diminta untuk mengekstrak header DNS sendiri. Karena ini memang inti dari kuliah Cerkom. Begitu kan. Salah satunya kalian bisa menginspeksi header masing-masing protokol. Standar ya. Panjangnya 32 bit atau 4 byte. Atau istilah lainnya 1 word. Cuma, row-nya aja yang beda-beda. Ada yang cuma 3 baris. Ada yang 5 baris. 6 baris ini TCP termasuk yang paling panjang nih. Ada 5 baris. 6 baris. Tapi baris ke-6nya si optional. Apa aja? Standar. Karena dia posisinya di transport layer, maka baris pertamanya adalah port. Source port dan destination port. Baris keduanya ada sequence number. Nah ini kita akan bahas nanti. Sequence number itu apa? Sequence number itu nomor dari byte data yang atau byte segmen yang dikirim. Oke. Kita nanti bahas. Baris ketiga ada acknowledgement number. Ini nyambung ya. Sequence number dan ACK atau acknowledgement number. Oke. Kalau sequence number adalah apa namanya nomor urut byte dari data stream yang dikirim, kalau ACK adalah next expected byte. Nanti kita bahas maksudnya gimana ya. Next expected byte. Ya. Bayang. Kemudian ada apa lagi? Ini datanya. Ada checksum. Ada option ini. Makanya ini baris ke-6 nih option. Kadang-kadang enggak. Enggak 6 baris. Cuma 5 baris aja header-nya. Defaultnya. 5 baris kali 4 byte. Jadi 20 byte. Ukurannya sih itu. Ada length. TCP header. selalu ada length ya. Oh. Yang ACK itu tadi ada penanda bit-nya juga. A itu di situ. Kalau A-nya nilainya 1 berarti itu adalah ACK segmen. Kalau 0 berarti bukan ACK segmen. Kemudian ada RSF bit. Ini untuk connection management. Ada receive window. Ini semuanya penting ya. Enggak dihafal. Cuma mesti paham aja. Receive window itu nanti buat apa. Kemudian ada connection notification C dan C dan E. Sisanya optional aja. Ini strukturnya. Seluruh struktur ini akan nyambung dengan bahasan aspek-aspek yang kita mau bahas pada hari ini. Sekarang kita mulai dari sequence number atau ACK. Dan ACK. Sekarang kalian bayangkan begini. kalau kalian ngitung ngurutin ngurutin di program-program kalian gitu ya. Kalian bikin program terus mau pakai mau ngurutin sesuatu ngurutin apa entah array lah ngurutin jumlah yang udah dihitung lah anything. Biasanya pakai apa? kalau di program yang biasa kalian buat. Mau ngurutin sesuatu atau menghitung sesuatu ya ngurut lah. kalau di program ya anything itu python, java atau program apapun biasanya pakai apa? Buat ngitung. Pakai apa biasanya? Ngenomorin sesuatu misalnya. Ngenomorin sesuatu ngitung sesuatu eh biasanya pakai apa? Ngenomorin sesuatu pasti ngoding semua lah dan pasti pakai ini semua dong. Pakai apa kalian nih kalau mau ngitung sesuatu ngitung sesuatu nomorin sesuatu di codingan kalian? Language agnostik sih mau language apa itu juga pasti pakai konsep yang sama kok. Kamu mau ngitung kamu udah berapa kali muterin lapangan? Berapa kali muterin loop gitu? Pakai apa? Taunya kamu udah muterin 10 kali lapangan taunya dari mana? Pakai apa? Saya pakai kontak. Nah saya point out counter disini karena TCP nggak pakai benda sejenis counter untuk ngitung atau ngurutin sesuatu atau ngurutin sesuatu. Biar kebayang ya. Kalau kalian pakai counter maka segmen pertama yang dikirim mestinya dikasih nomor 0 maka segmen berikutnya mestinya nomor 1 ya. Segmen berikutnya nomor 2 dan seterusnya. Itu kalau pakai counter kayak gitu kan. Kalau TCP ngurutinnya itu nggak pakai counter tapi dia pakai yang disebut sebagai number space dan sliding window. Bayangin kayak gitu. Ketika pertama kali socket TCP di initiate dia akan memiliki number space nomor. Mulai dari 0 sampai saya nggak tahu tergantung dari buffer yang kalian initiate. mungkin 0 sampai 1 juta. Mungkin 0 sampai 3 ribu entah berapa. Tapi itu adalah number space. Number yang bisa kamu gunakan. Kemudian kalian akan memanfaatkan sebuah alat yang namanya sliding window. Jadi kalau ini adalah number space sliding window itu kayak penanda di atasnya yang dia bisa gerak tapi geraknya cuma bisa satu arah aja ke arah sini. Kalau ini 0 dan ini 1 juta si sliding window ini akan gerak ke arah 1 juta dari 0 sampai 1 juta. Biar kebayang ya bedanya counter dengan sliding window dan number space. Let's say kalian akan mengirimkan sebuah segmen menggunakan socket TCP. Segmen itu panjangnya 5 byte. Panjangnya 5 byte. Nah segmen ini akan dikasih nomor sesuai dengan number space yang tersedia. karena dia panjangnya 5 byte maka dia akan dialokasikan number space 0 number space 1 number space 2 number space 3 dan number space 4. Jadi sliding window-nya sekarang posisinya kayak gini. Karena ukuran segmen pertama yang mau dikirim panjangnya 5 byte. Bayang begini. Nanti segmen ini diberi nomor sesuai dengan byte pertamanya dia. Berarti segmen ini nomornya nomor berapa? Segmen ini segmen pertama nomornya nomor berapa? Sip nomor 0 Nanti sliding window-nya akan geser. Pertanyaan saya kalau saya membuat segmen yang kedua berapapun panjangnya saya gak peduli saya gak dan itu gak berapapun panjangnya segmen kedua ini berapakah nomor segmen yang kedua? ingat nanti window-nya akan sliding berapakah nomor segmen yang kedua setelah segmen pertama ini segmen pertama nomor 0 segmen kedua nomor berapa? saya saya belum bilang panjangnya tapi saya gak peduli panjangnya berapapun segmen kedua nomornya pasti nomor berapa? segmen kedua berarti di sini saya gak peduli panjangnya berapa tapi saya mau tanya ini nomor berapa nih? ini nomor berapa segmen yang kedua? kan dikasih nomor dikasih sequence number nomornya nomor berapa? kata Kenzie nomor satu ada yang punya pendapat lain ingat kita gak pakai counter langsung aja nomor berapa? ini fix kolom yes terima kasih nomor lima kenapa? karena number space 0 1 2 3 4 sudah digunakan oleh segmen yang pertama maka window akan sliding ke byte ke nomor 5 dan itu yang bisa pertama digunakan anggap saja segmen yang kedua ini panjangnya 3 byte berarti dia dialokasikan 5 6 dan 7 dia nomor 0 ini bukan nomor 1 karena bukan counter ini bukan counter tapi dia nomor 5 kita anggap saja segmen kedua ini panjangnya 3 byte pertanyaan berikutnya berapakah nomor segmen yang ketiga berapapun panjang yes got the idea ya ini bedanya bukan counter tapi sequence number ini bukan pakai counter sliding window itu clear jadi sequence number itu seperti itu kalau ACK apa ada satu lagi kalau ACK apa sequence number of next byte expected jadi kalau misalkan saya sebagai pengirim pesan mengirimkan segmen pertama yang tadi segmen pertama ini nomor 0 nomor 5 nomor 8 ketika pengirim mengirimkan segmen yang ini panjangnya 5 byte 0 1 2 3 4 penerima akan mengirimkan ACK kira-kira ACK-nya berapa yang dikirimkan oleh penerima yang nerima segmen ini berapa nomor ACK yang dikirimkan karena sequence yang diterima oleh penerima pertama adalah sequence nomor 0 dan panjang segmen ini panjangnya adalah 5 byte maka saya mengharapkan sequence nomor berapa untuk berikutnya saya terima berikutnya saya seharusnya menerima segmen nomor 5 betul maka ketika sequence 0 dikirim penerima akan mengirimkan ACK 5 artinya apa saya sudah menerima data atau segmen dengan byte 0 1 2 3 4 tolong kirim byte nomor 5 sekarang oke dikirim sequence nomor 5 habis itu ACK ini ACK berapa setelah segmen kedua diterima oleh penerima penerima akan kirim ACK nomor betul oke make sense ya nah itulah sequence nomor dan ACK berkeluja jadi jangan ketuker ya dengan counter jadi prinsipnya seperti itu kalau dilihat gambar yang warna hijau kuning biru dan abu-abu itu adalah number space dari setiap segmen yang dibuat yang hijau adalah yang sudah di ACK artinya ketika misalkan segmen nomor 0 dikirim kemudian dia di ACK maka warnanya berubah jadi hijau atau window-nya nge-slide ke sini sampai warna kuning kalau warna kuning itu sudah digunakan sudah dikirim tapi belum di ACK warnanya masih kuning masih ada di sliding-nya itu sliding-nya belum yang warna biru itu adalah yang sudah digunakan sudah di-assign tapi belum dikirim jadi si sliding window ini skopnya ada di antara yang warnanya kuning dan warnanya diutua kalau sudah ngegeser berarti yang sudah dilewatin warnanya berubah jadi hijau yang belum dilewatin sliding window warnanya abu-abu yang belum dipakai tekniknya itu begitu di DCP jadi ingat dia tidak pakai counter tapi mekanismenya seperti itu untuk penomongan kalau dapat nanya langsung saja tanya itu untuk DCP dan ACK ini contoh ilustrasinya pakai diagram mudah-mudahan lebih faham pertama host A kirim sequence part 2 ACK 79 akhirnya mungkin dia sebelumnya sudah ngerima sequence 78 jadi dia ngerim ACK 79 datanya kemudian B mengirimkan ACK part 3 dan sequence 79 kenapa sequence 79 karena ACK nya 79 ini kebetulan kebetulan data yang dikirim ukurannya 1 byte jadi karakter ASCI itu kan 1 byte C aja itu kan 1 byte jadi kalau misalkan sequence part 2 ACK nya 4 3 karena panjangnya cuma 1 byte yaitu kadang-kadang mahasiswa lihat diagram ini seolah-olah sequence dan ACK itu counter padahal bukan ini kebetulan aja C itu memang panjangnya 1 byte jadi habis part 2 panjangnya 1 byte next nya part 3 ada pertanyaan sampai sini ini penjelasan sederhana antara sequence number dan ACK kalau ada yang mau ditanyain tanyain ini biar gak kelewat kriteria maksudnya skip ini pada konsep PCP dan ACK kalau sudah paham konsep penomoran itu saya terus saya ditekankan lagi jangan berpikir seperti counter karena ini bukan counter proses penomoran di PCP gak pakai prinsip counter tapi pakai sliding window dan number space sekarang kita lihat apa yang terjadi di sisi sender ketika proses itu dilaksanakan ketika sender di initiate TCP socket di initiate dia nerima data dari level atasnya dari application layer yang dilakukan adalah create segment dengan sequence sequence number sequence number mana yang digunakan yang tadi yang unusable yang warnanya abu-abu ingat yang hijau udah di ACK udah gak bisa dipakai lagi yang kuning udah dipakai juga tapi belum di ACK tapi gak bisa dipakai juga yang oh sorry bukan yang biru tadi yang biru apa-apa lupa saya yang biru tua sudah di assign tapi belum dikirim sudah di assign tapi belum dikirim yang abu-abu yang belum dipakai jadi dia akan geser ke yang abu-abu dan pakai itu nomor berapa yang terakhir yang bisa kita pakai nomor berapa yang di abu-abu dibuatlah segmen dengan sequence number tersebut kemudian start timer karena ada time out apa yang terjadi kalau time out di sisi sender kalau misalkan dia sudah kirim segmen kemudian time out dan dia belum menerima ACK berarti masih yang kuning masih warna kuning sudah dikirim tapi belum belum menerima ACK dan sudah keburu time out kirim ulang nomornya gimana nomornya ya tetap karena kan sekarang belum geser masih yang warna kuning pakai sequence number yang sama restart timer kalau tidak time out berarti terkirim dan diterima ACK ya sudah geser berarti berubah warnanya jadi hijau sudah dikirim dan sudah di ACK ya sudah tidak ada masalah kalau sudah diterima that's it ada pertanyaan kalau sini ini yang terjadi pengirim TCP satu lagi sebelum break ya TCP receiver kalau ini di sisi sender bagaimana dengan di sisi receiver atau yang nerima kalau di sisi penerima ada beberapa case sekarang saya bahas teorinya dulu semua habis itu saya bahas satu-satu apa break dulu ya break dulu deh biar nanti agak tenang daripada kepotong nanti bingung kita break dulu 10 menit saya mau sholat salib dulu silahkan kalau mau sholat asr kita mau ke belakang dulu saya pause dulu recordingnya ya kita mulai lagi maaf ya kita break dulu kita mulai lagi tadi sudah apa yang terjadi di sisi sender sekarang kita bahas di sisi receiver ini agak agak lumayan ini ya ada rule-rule-nya agak perlu dipahami betul-betul oke apa yang terjadi di penerima case pertama case pertama apabila segmen yang diterima oleh penerima terurut ngurut ya jadi kan tadi kan kayak segmen nomor 0 segmen nomor 5 segmen nomor 8 oke all good ngurut ketika ngurut 0 dulu misalnya yang dilakukan oleh receiver pertama delay ACK enggak langsung pas nerima langsung kirim ACK enggak tunggu dulu setengah detik 500 milisek oke tunggu dulu 500 sek kaya-kaya kenapa ada yang bisa ada yang mau nebak enggak kenapa nunggu dulu kenapa harus nunggu kenapa enggak langsung di ACK aja gitu nyampe misalkan segmen nomor 0 tadi kan langsung dikirim ACK 5 ada yang mau nebak kenapa nunggu kenapa harus nunggu oke sekarang saya mau nanya ini akan ada hubungannya dengan event at receiver baris kedua kalau misalkan saya sebagai penerima penerima segmen pertama segmen 0 sequence nomornya 0 terus enggak berapa lama muncul segmen kedua yang sequence nomor 5 sesuai dengan skenario yang tadi yang kita bahas berapa ACK nomor berapa ACK yang harus saya kirim jadi saya nerima 2 sekaligus segmen nomor 0 dan segmen nomor 5 tadi kan segmen nomor 0 panjangnya 5 byte segmen nomor 5 panjangnya tadi berapa saya 3 byte ya lupa 3 byte betul ya 3 byte saya nerima 2 segmen itu pada saat yang enggak berapa lama dan saya belum mengirim ACK berapa nomor ACK yang harus saya kirim ketika 2 segmen itu saya terima berapa nomor ACK yang harus saya kirim apakah saya perlu mengirim 2 ACK ataukah saya cukup mengirimkan 1 ACK coba eh tebak aja enggak apa-apa ini salah juga namanya juga belajar ayo berapa nomor ACK yang harus saya kirim saya nerima nomor segmen 0 sequence nomor 0 terus saya nerima sequence nomor 5 berapa buah ACK yang harus saya kirim dan nomor berapa yes 1 aja yang nomor 8 betul karena ingat tadi logika ACK ACK adalah maknanya tolong kirimkan byte yang belum saya terima bukan saya kamu nerima sesuatu saya ACK kamu nerima sesuatu kamu ngirim sesuatu saya ACK kamu ngirim sesuatu saya ACK enggak maknanya bukan begitu ACK ACK itu adalah tolong kirimkan byte yang belum saya terima karena saya sudah menerima byte 0 dan juga byte 1, 2, 3, 4 plus byte 5 dan juga byte 6 dan 7 maka tolong kirim nomor 8 ACK 8 kayak gitu nah wait up to 500 millisecond itu fungsinya kalau-kalau setelah pengiriman yang pertama ada sampai pengiriman yang kedua jadi efisien gak usah ngirim ACK 2K maka ini nyambung ke yang nomor 2 kalau misalkan ada in order segmen yang nyampe tapi yang satu belum di ACK kayak tadi kasus yang tadi maka yang dilakukan adalah kirim saja satu ACK untuk yang belum kita terima atau istilahnya adalah kumulatif ACK maka prinsip ini disebut sebagai kumulatif ACK tapi kalau kita memahami logika ACK itu seperti apa ya nature-nya memang akan kumulatif ya akan kumulatif sifatnya ada pertanyaan oke ya itu kasus pertama dan kedua yang ketiga bagaimana jika bagaimana jika ada out of order segmen yang datang gap detected oke ini kayak gini ilustrasinya anggap aja sekarang setiap segmen ukurannya 1 byte ya biar gampang saya punya 5 segmen segmen nomor 1 panjangnya 1 byte segmen nomor 2 panjangnya 1 byte segmen nomor 3 panjangnya 1 byte segmen nomor 4 panjangnya 1 byte segmen nomor 5 panjangnya 1 byte ini mulai dari 1 dia gak gampang pusing kalau dari 0 dikirim secara hampir bersama yang 1 nyampe yang 2 hilang gak nyampe yang 3 nyampe dan diterima yang 4 nyampe dan diterima yang 5 nyampe diterima jadi di sisi penerima yang 1 nyampe dan diterima 3 nyampe dan diterima 4 nyampe dan diterima 5 nyampe dan diterima yang 2 hilang pertanyaan saya ada berapa ACK yang perlu saya kirim sebagai penerima dan nomornya nomor berapa tebak aja ada berapa ACK yang perlu saya kirim dan nomornya nomor berapa tadi ingat ya 5 1 1 dikirim dan nyampe 2 gak nyampe 3 dikirim dan nyampe 4 dikirim dan nyampe 5 dikirim dan nyampe gitu skenario ada berapa ACK yang perlu saya ada berapa ada berapa ACK yang perlu saya kirim dan nomor ACK nya nomor berapa coba kita ingat pakai prinsip tadi logika ACK yang tadi ACK itu fungsinya seperti itu kira-kira kalau kayak gini skenario nya ada berapa ACK yang perlu saya kirim dan nomornya berapa coba tebak tebak aja tebak gak apa-apa salah gak apa-apa oke oke saya belum ke berapa jumlah ACK yang harus saya kirim nomor dulu deh seharusnya saya mengirimkan ACK dengan nomor berapa kalau case nya 1 nyampe 2 hilang 3 nyampe 4 nyampe 5 nyampe coba berapa nomor ACK yang perlu saya kirim sebagai penerima segment tadi 4 dari 5 saya terima yang 1 ingat ACK itu artinya adalah tolong kirimkan byte yang belum saya terima jadi seharusnya nomor berapa ACK ACK nomor berapa yang harus saya kirim kalau kasusnya kayak gini 2 sama 6 oke berarti 2 ACK ya paskalis ya oke ada yang punya jawaban lain gak apa-apa tepat aja eh salah juga gak apa-apa nomor juga belajar kalau saya salah kan saya koreksi kan bukan ujian oke oke 2 berarti 2 sama 6 oke ada yang punya pendapat lain ada yang punya pendapat lain oke terimakasih ini paskalis atas kontribusinya ACK yang dikirim itu seharusnya 4 ada 4 ACK yang dikirim nomornya sama semua nomor 2 pertama ACK dikirim untuk membalas segmen nomor 1 untuk membalas segmen nomor 1 dikirim ACK 2 kenapa karena next expected baiknya 2 ketika saya menerima segmen nomor 3 saya kirim juga ACK 2 itu udah 2 kali terkirim ACK 2 ini menandakan apa yang nomor 2 belum saya terima untuk membalas segmen nomor 4 saya kirim juga ACK 2 lagi-lagi karena yang 2 belum saya terima untuk membalas segmen yang nomor 4 saya kirim ACK 2 juga begitu pun yang terakhir saya kirim ACK 2 jadi penerima akan menerima dupliket ACK jadi kayak dia menerima loh kok ini kenapa dia menerima ACK 2 selama 5 kali gitu ya nah ini menandakan oh berarti segmen nomor 2 hilang berarti saya harus mengirim segmen nomor 2 gitu baru setelah segmen nomor 2 diterima penerima akan mengirimkan ACK 6 karena nomor 5 udah diterima nah ini mekanisme yang ada di protokol di sini make sense nanti ada ilustrasi supaya lebih gampang kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja ya enggak missing out case yang terakhir adalah case yang tadi saya bahas satu hilang satu nyampe terus dikirim ACK 2 segmen 2 hilang enggak di ACK dong kan namanya juga hilang enggak nyampe segmen 3 nyampe ACK 2 segmen 4 nyampe ACK 2 juga segmen 5 nyampe ACK 2 juga artinya yang 2 belum dikirim belum nyampe penerima kemudian akan mengirim sekuens atau segmen nomor 2 setelah itu komplitkan sekarang enggak sekarang penerima akan kirim ACK 6 nah ini immediate send ACK provided the segment started jadi kalau ada arrival of segmented partially or completely field gap dia akan send ACK yang berikutnya yang dari semua yang sudah normal lagi oke ada pertanyaan sampai sini kalau kalau enggak kalau enggak make sense ini ya kalau enggak make sense intrap ya ditanya ini ya nanti saya asumsinya kalian mengerti gitu kalau enggak ditanya oke lanjut sekarang ilustrasi ini ilustrasi yang pertama kayak gini ya sequence 92 ACK 100 nya enggak nyampe dia akan nunggu sampai time out kemudian dia retransmit sampai ACK nah ini pas nih jadi dia retransmit setelah bagaimana jika kasus 92 sequence nya dikirim ACK nya juga diterima masalahnya time out nya udah terlanjur time out udah terlanjur time out sehingga sequence 92 dikirim ulang nah walaupun dia mengirimkan ulang sequence 92 tapi yang dikirim oleh B ACK nya ACK 120 aja karena punya sifat kumulatif kenapa 120 kan yang 92 dan 100 sudah diterima jadi ngapain kirim lagi ACK 100 ACK 100 hanya dikirim jika sequence 100 belum diterima ini sudah diterima jadi yang dikirim 120 kumulatif ACK anytime silahkan interrupt chat atau on mic kalau misalkan gak make sense berikutnya kalau begini kumulatif ACK juga dua sequence dikirim tapi ACK yang pertamanya hilang nah tapi karena host A menerima ACK yang dikirim 120 berarti yang dikirim berikutnya adalah 120 aja walaupun ACK 100 hilang karena dengan A menerima ACK 120 berarti A memahami bahwa yang 192 maupun yang 100 22 nya sudah nyampe harus kirim lagi jadi tidak harus semua sequence itu di ACK jadi prinsip ACK itu itu ACK itu logikanya adalah tolong kirimkan byte yang belum saya terima kalau sudah diterima dia gak akan ACK ilustrasi berikutnya ini yang tadi yang duplicate ACK yang saya contohin yang itu yang agak complicated nah kayak gini nih tadi kan persis set A segmen 1 segmen 2 segmen 3 segmen 4 segmen 5 segmen 2 nya hilang maka yang dilakukan adalah duplicate ACK dan ketika pengirim menerima duplicate ACK minimum 3 minimum 3 duplicate ACK baru dia menyadari bahwa telah terjadi kehilangan dan harus retransmit kalau yang dikirim cuma 1 atau 2 enggak tapi harus 3 duplicate ACK atau dengan kata lain 4 ACK yang sama barulah dia tidak akan menunggu time out langsung kirim makanya disebut sebagai fast retransmit kalau misalkan cuma ada 2 duplicate ACK dia akan menunggu time out baru dia retransmit tapi kalau 3 duplikat ACK atau lebih enggak pakai nunggu time out langsung dikirim hanya istilahnya adalah fast retransmit ini untuk menghindari time out yang kelamaan kalau time out terlalu panjang dia nunggu kelamaan padahal dia sudah tahu kalau itu hilang dari duplikat CK ada pertanyaan penemuan clear itu satu reliable data transfer di TCP menggunakan ACK dan sequence number jadi sequence number dan ACK number itu fungsinya memang untuk menjamin reliable data transfer dari protokol agak komplikative ya silahkan kalau ada yang ditanyakan oke kah kita pelan-pelan aja karena masih ada flow control connection and management ada congestion control tiga topik lagi yang perlu dibahas jadi kalau kecepatan nanti kalian missing out oke nih lanjut ya oke kalau lanjut kita pindah ke flow control flow control itu apa flow control itu adalah mekanisme di TCP supaya pengirim tidak buru-buru tidak rushing dalam mengirimkan pesan kayak kalian nyuapin adik gitu ya kalian masih toddler masih balita disuapin kalian disuapin A gitu kan makan dia masih ngunya terus kamu A lagi A lagi A padahal makanannya belum ditelan gak bisa ditelan karena percuma aja kamu ngirim dan nyondolin makanannya ke mulut sebelum ditelan tuh makanannya soket itu kan punya buffer mulut itu kayak buffer setiap kali ada segmen yang diterima taruh dulu di buffer sebelum ditelan sebelum dipindahin ke layer application jadi jadi kalau misalkan belum habis gak boleh disuapin dulu jangan dulu biasanya kalau lagi nyuapin adik kayak gitu protokol apa yang digunakan untuk adik kamu yang ngasih tanda ke kamu kamu boleh nyuapin lagi biasanya kayak gimana bayi itu atau toddler itu protokolnya kayak gimana kalau lagi kayak gitu kamu deh waktu masih kecil disuapin sama ibu kamu kamu ngapain supaya ibu kamu oke ibu kamu nyuapin lagi yes buka mulut nah ini persis sama yang dilakukan oleh TCP jadi kalau di TCP apa yang dilakukan di TCP itu ada satu header yang namanya begini nah ada header yang namanya receive window receive window ini isinya adalah informasi ukuran buffer yang kosong di penerima ingat ketika penerima menerima pesan dia akan ngirim ACK setelah itu nah di situ di pesan itu pesan ACK itu dia akan nge-inform juga receive window kalau misalkan total receive window nya ada 4 kemudian saat ini udah keisi 1 maka di situ akan diisi sama dia 3 sehingga pengirim gak akan ngirim lebih dari 3 karena memang mulutnya kosongnya cuma 3 kalau maksain ngirim 4 yang 1 dibuang di drop gak masuk ke mulut dibuang dilepeh yang 3 dimark ini flow control jadi receive window ini berfungsi sebagai penanda bahwa eh iya nih kosong 2 dan begitu seterusnya ketika ngirim ACK ACK itu kan berupa segmen juga kan ini diisi receive window nya diisi buat ngasih tau gitu oh udah kosong oh masih penuh kalau ternyata receive window nya diisi dengan nol artinya buffernya penuh pengirim gak ngirim apa-apa tunggu aja beberapa waktu tunggu dulu nanti agak lama kiri dengan harpan setelah nunggu udah kosong mulutnya itu flow control jadi header dari TCP itu punya makna macam-macam ya nah RNWD itu atau free buffer itu receive window itu yang mana kayak gini receive buffer itu ukuran buffer kalian define kan ketika kalian bikin soket kan kalian define size nya berapa kan nah itu buffer 1024 2048 terserahlah kalian mengeset berapapun nah itulah buffer yang di advertise RNWD itu adalah selisihnya yang kosong kalau kebetulan kosong kalau misalkan kalian initiate 1024 dan kebetulan kosong semua ya 1024 tapi kalau kalian initiate 1024 terus keisi 24 berarti dia akan advertise seribu nah ini adalah mekanisme flow control di TCP next time ada di baris ke 4 baris ke 4 receive window berikutnya connection management flow control oke oke ya kalau kalian gak nanya saya berasumsi oke ya sekarang berikutnya connection management ini mungkin udah denger sih di awal-awal mungkin ada namanya three way handshake ya di TCP ada istilahnya three way handshake ada yang tau kenapa three kenapa tiga kenapa gak satu kenapa gak dua kenapa gak empat kenapa three kenapa tiga kenapa handshake nya tiga way three way ada yang mau coba elaborate ini udah baca kenapa tiga ya ada yang mau coba ada ini ada ada history kenapa tiga jadi dulu di awal versi awal saya lupa ini versi TCP yang mana dulu tuh pakenya two way handshake two way two way itu kayak gini ilustrasinya kalau ada di jarum tuh profesor kuros pakai Alice dan Bob nanti ketemui Alice, Bob Alice, Bob Alice, cewek Alice dan Bob Alice bilang let's talk oke established si Bob oke bilang terus pas jawab oke established juga nah ini yang disebut sebagai two way handshake kalau diilustrasikan ke komputer itu kayak request connection establish accept connection establish two way handshake ini muncul masalah ini ada problem ada yang bisa nunjukin skenario apa yang membuat two way handshake ini jadi problematik kalau kayak gimana coba coba dipikirin dulu tebak saya saya minta ada yang nyontohin satu skenario yang oke ini pak kayaknya kalau kayak gini jadi bermasalah dan memang ini bermasalah tidak pasti bermasalah makanya CCP pakai three way apa masalah yang mungkin muncul kalau pakai model komunikasinya pakai two way handshake bukan three way what can go wrong kalau pakai two way handshake kayak gini oh ada kalau alis nggak bisa receive oke apa yang membuat alis nggak bisa receive gak bisa nerima oke ya konsekuensinya syahdan ada yang mau elaborate on mic nggak biar lebih clear maksudnya apa alis nggak bisa receive atau delaynya kebanyakan kenzi atau syahdan ada yang mau coba on mic elaborate biar kerekam aja nggak apa-apa salah juga nggak apa-apa kan ada saya disini makanya nanti direvisi kalau salah ada yang mau coba Pak kalau misalnya delay kebanyakan mungkin kalau misalnya banyak klien terus request ke satu server terus mungkin aja karena delay kebanyakan ada klien yang nggak dapat balasan dari server yang gitu oke ini kita kaitin dengan TCP TCP ya ingat TCP itu kan kayak tadi tuh delaynya dedicated satu software oke nggak apa-apa tapi terima kasih kenzi oke itu yang dimaksud oke ini saya kasih satu skenario establish itu artinya sudah committed ya commit saya sudah commit ketika stab itu artinya commit saya sudah commit saya berkomitmen untuk membangun komunikasi ini ketika ada stab itu tulisan apa yang terjadi kalau setelah Alice bilang let's talk Alice-nya kabur Alice-nya pergi Alice bilang let's talk tapi setelah dia pergi apa yang terjadi sama Bob coba dipikirin coba ini pakai iya apa konsekuensinya gitu konsekuensi apa konsekuensi terberat apa yang dialami Bob kalau pas habis Alice bilang let's talk tapi dia kabur si Alice Bob bingung oke ada yang lain ada yang lain Bob ngomong sendiri enggak enggak juga oke ada yang lain coba ada cewek bilang seolah-olah dia suka sama kamu padahal dia enggak dia pergi terus apa yang kamu rasakan kegeran aja kalau dalam konteks server apa konsekuensinya ketika si Alice bilang let's talk kemudian dia kabur apa konsekuensi yang harus ditanggung oleh Bob sebagai server konsekuensinya konsekuensinya lumayan apa aja konsekuensinya ketika sudah bilang S-tab ini ada konsekuensinya ada konsekuensinya dalam perspektif server apa konsekuensinya ketika si Bob udah bilang S-tab yes karena ketika dia udah bilang S-tab dia udah allocate many things disini memory storage apapun itulah udah di alokasi di server tapi dia PHP dia ghosting kabur si Alice alokasi yang sudah disediakan ya yang gak hilang gak bisa diapus sama dia karena si Bob nungguin ini udah dialokasikan dirinya dia berharap harap-harap cemas gak bisa kita delete begitu aja si memory yang udah dialokasikan nah ini konsekuensi dari two-way handshake gak boleh begini jadinya mekanisme komunikasinya ini adalah mekanisme atau skematik yang dulu dieksploit dulu saya bilang dulu karena sekarang udah dipakai three-way handshake jadi mekanis nya rada dicanggihin ada yang pernah dengar istilah ini dedos ada yang mau jelasin dulu gak apa tuh apaan dedos apaan dedos panjangannya distributed denial of service distributed denial of service itu adalah salah satu metode hacking penyerangan yang menyerang server sehingga server down apa sih detailnya dedos itu detailnya itu dulu kalau sekarang sudah lebih canggih tapi dulu itu yang menyebabkan two-way handshake diganti jadi three-way handshake jadi yang dilakukan oleh dedos adalah dia bikin ribuan bot let's say 1 juta bot 1 juta alice dia bikin 1 juta alice dia bikin nge-php-in server yang mau dibikin down ada 1 juta bot ngirim request connection ngirim pesan let's talk ke server otomatis server akan mengalokasikan memory alokasikan resource sebanyak 1 juta karena memang ada request setelah itu menghilang mereka 1 juta bot akhirnya ketika ada request beneran gak kebagian resource karena udah penuh dan inilah down nah ini yang di cons dari two-way handshake mudah-mudahan kalian ngerti ya jadi buat kalian jangan pernah mengirimkan request connection tanpa niat untuk establish begitu kan bagi yang ngerasa dikirimin request connection juga mesti pakai three-way handshake mesti pakai three-way handshake untuk menghindari orang-orang yang ghosting kayak si alice kita lihat bagaimana three-way handshake bisa menangani masalah ini ini ada ilustrasi tapi saya mau skip langsung ke three-way handshake aja karena kalau three-way handshake kenapa dia bisa menghandle apa tadi problem yang muncul di three-way handshake kita lihat ilustrasi kalau di three-way handshake yang dilakukan adalah begini pertama kali dikirim scene bit ketika dikirim scene bit oleh klien server gak langsung s-tab tapi dia ngirim scene atau ck bit yang s-tab duluan adalah klien server s-tab ketika dia sudah nerima yang ketiga ack bit dari klien bayang logikanya ya kalau ada orang ngirim scene bit sama dengan satu kamu kirim ack bit jangan establish dulu tunggu sampai dia ngirim ack bit juga kalau dia mirip ack bit artinya dia establish maka kamu establish jadi yang PDKT duluan mesti establish duluan jangan sebaliknya nanti bertepuk dua tangan harusnya bertepuk tiga tangan three way atau ilustrasi lain ini saya sering pakai ini protokol three way handshake ini saya sering pakai kalau saya mau nelfon atas Pak Dekan saya gak mungkin pakai two way handshake mau nelfon saya mau nelfon Pak Dekan Pak Santo misalkan saya gak mungkin langsung telepon lah random gitu kan tiba-tiba jam 10 saya ada keterluan langsung telepon Pak Dekan enggak sopan santunnya gimana kalau kamu mau nelfon seseorang yang penting setidaknya saya sih melakukan itu biasanya kamu ngapain dulu kamu mau nelfon seseorang yang cukup penting kamu biasanya gak langsung nelfon sih kalau nelfon orang tua mah ya telepon-telepon aja biasanya protokolnya gak gitu biasanya kamu ngapain kalau nelfon orang yang penting biasanya ngapain dulu iya lewat apa lewat apa biasanya izin dulu biasanya gimana ya WA dulu email kelamaan email kelamaan WA dulu atau SMS dulu Pak saya mau nelfon boleh enggak itu adalah simbit terus kata Pak Santo ya boleh sorry Pak saya boleh telepon enggak sekarang atau WhatsApp mungkin lama kalian lagi nelfon apa simbit setelah itu mungkin Pak Santo kan setelah santai dia baca WhatsApp dan dia balas oke silahkan dikompon sekarang nah itu A cek habis dari barulah saya nelfon kalau saya ujung-ujung nelfon bisa aja di decline sama dia karena lagi empat bisa aja gak diangkat karena dia lagi di toilet atau apapun itu dengan three way bisa ada jaminan bahwa masing-masing dari kita komit untuk melakukan komunikasi nah ini three way ada pertanyaan sampai sini make sense ya three way handshake versus two way handshake jadi kalau ngomong sama lawan bicara siapapun itu mestinya pakai three way handshake pastiin semuanya sebelum pesan penting yang mau disampaikan jangan langsung ngomong pesan yang penting karena bisa jadi yang mau dengerin itu belum siap dengerin pesan tersebut make sure pakai three way handshake nah disinilah fungsi scene beat dan ack kan tadi ada RST ya S nya itu scene beat kalau scene beat nya bernilai 1 artinya itu scene beat bukan 1 berarti bukan scene yang tadi diheader itu juga begitu pun kalau mau closing connection dalam TCP itu protokolnya ribet tapi memang adabnya begini sopan santunnya begini kalau lagi nelfon sama orang kamu kan gak langsung tutup telepon kan kamu ngomong dulu kan kalau lagi nelfon oh iya pak terima kasih banyak saya tutup teleponnya ya ngomong gitu kan oke silahkan tutup di TCP pakai fin beat finish fin beat nya 1 artinya yang bersangkutan berniat untuk menutup atau mengakhiri connection kalau ada fin beat 1 kasih ack juga jangan langsung ditutup ack oke ack oke pak sudah dulu ya oke silahkan tutup dah tutup forcing TCP connection selesai connection management dari TCP lalu belajar reliable data transfer in order tadi pakai sequence number dan ack kita udah belajar apa tadi flow control pakai receive window yang swap gitu tiga kita udah belajar connection management termasuk di dalamnya three way handshake dan juga finish connection terakhir kita akan bahas congestion control ini rada panjang juga masih ada waktu 10 menit kalau ada pertanyaan tanyain dulu biar nggak missing out kalau ada yang mau diklarifikasi saya silahkan all good sampai connection management oke ya sampai connection management all good ini memang theoretical banget sih kamu juga nggak akan ada palingan ya mentok-mentok practicalities-nya saya suruh kamu ngeliat di workshop tapi di codingan kamu nggak memerlukan ini karena kalau kamu pakai soket TCP ya ini mekanisme itu sudah diatur sama soket jadi udah embedded tapi at least kamu bisa paham mengapa TCP kompleks sekali protokolnya karena ada sopan santunya banyak banget terakhir congestion control 10 menit mudah-mudahan keburuk nah jadi congestion control ini adalah mekanisme yang digunakan oleh TCP untuk memantau kondisi jalan raya jalanan di mana segmen itu akan dikirim saya mau pakai analogi lagi tapi waktunya tinggal 10 menit saya jelasin aja sebelum era sebelum era Google Map sebelum era Google Map kalau sekarang kan pakai era Google Map kalian mau pergi kemana-mana tahu atau enggak macetnya tinggal lihat Google Map aja merah apa enggak kalau merah berarti macet dulu sebelum era Google Map cara paling naif untuk mengetahui apakah jalanan itu macet atau enggak macet caranya gimana belum ada Google Map terus kamu mau tahu dari pasar minggu ke Depok itu macet atau enggak caranya gimana oke dengar radio satu itu enggak naif itu efisien cara naifnya gimana cara naif kamu mengetahui bahwa suatu jalan itu iya langsung jalan aja langsung jalan aja terus eh macet balik lagi nah cara naif ini yang dilakukan oleh TCP betul memang tahu dari mana kalau itu macet kalau enggak dilihat langsung jadi TCP akan melihat langsung caranya apa dia pakai mekanisme yang namanya AIMD additive increase multiplicative decrease additive increase multiplicative decrease jadi apa additive increase dan multiplicative decrease itu jadi mekanisme gini oh kenapa muncul lihat dulu jadi yang dilakukan adalah kirim satu segmen kalau nyampe kirim lebih banyak kalau udah dinaikin lebih banyak nyampe naikin lagi naikin lagi dan naikin lagi kirim satu nyampe good kirim dua nyampe good begitu terus sampai apa sampai loss sampai paket hilang atau enggak nyampe tahu dari mana kan ada ACK atau ada time out kirim terus naik naik sampai loss kalau loss decrease dan decreasenya enggak additive multiplicative decrease langsung turun aja dengan begitu kalian bisa tahu kalau jalanan ini macet atau enggak macet kalau kalian kirim dan nyampe berarti jalanan kosong kirim dua nyampe kosong berarti kan kirim empat nyampe kosong artinya jalan naikin lagi kirim delapan kosong nyampe kosong begitu terus sampai tiba-tiba kamu ngirim 16 time out artinya macet jalan nih udah jangan kirim 16 lagi turunin nah aturan increase dan decrease nya itu diatur di TCP dengan mekanisme ini additive increase dan multiplicative decrease jadi additive increase nya itu dalam TCP ada dua ada dua mekanisme sorry ini slide nya agak enggak ngurut jadi saya coba jelasin yang ngurut aja ada dua mekanisme nya yang satu disebut sebagai slow start ini masih additive increase kenapa langsung ini masih additive increase yang kedua ada yang disebut sebagai congestion detection sorry congestion avoidance ini belum multiplicative decrease ini masih additive increase slow start itu apa slow start itu adalah mulai dari satu kemudian naikin secara eksponensial naikinnya kuadratif double naikin double jadi dalam fase slow start si TCP akan ngirim satu segmen kalau berhasil lipat gandakan jadi dua segmen kalau berhasil lipat gandakan lagi sampai empat segmen dan seterusnya lipat gandakan sampai nyampe ke threshold tertentu yang dinamakan sebagai SS threshold kalau sudah sampai SS threshold artinya sudah kecepatan nih slow down maka dia akan pindah ke fase yang disebut sebagai congestion avoidance tapi masih additive increase cuma sekarang increase nya nggak lagi double nggak lagi eksponensial tapi increase nya linear misalkan satu kirim dua ini masih slow start ya satu kirim dua kirim empat kirim delapan kirim enam belas nyampe enam belas udah SS threshold pindah ke congestion avoidance sekarang enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas itu dua slow start nyampe threshold tertentu congestion avoidance jadi kayak slow down lah jangan eksponensial terus karena kan ada titik dimana eksponensial nya tuh banget gitu kan ketika nyampe itu pindah ke congestion avoidance nah dari congestion avoidance dia akan ketemu titik tertentu dimana jalanan macet paket hilang ada dua aspek yang memungkinkan terjadi itu yang memungkinkan kita bisa mendeteksi itu yang pertama kalau ini kalau ada kalau ada triple duplicate ACK kalau misalkan terjadi triple duplicate ACK cut in half jadi kalau misalkan sekarang udah nyampe 20 terus ternyata ketemu triple duplicate ACK maka rate nya berkurang setengahnya jadi 10 nah ini mekanisme yang digunakan di TCP Reno atau kalau misalkan time out kalau misalkan time out maka bukan decrease jadi setengahnya tapi decrease jadi satu jadi 20 jadi satu nah ini mekanisme yang digunakan di TCP tahu ada diagamanya di 12 menit lagi sorry ya skip nah ini slow start skip juga deh skip di sini bagian ini slow start bagian ini congestion avoidance kelihatan ya exponential nyampe threshold tertentu linear abis itu ini lost ya X stand X kalau misalkan TCP Reno TCP Reno itu hanya menganggap loss ini terjadi kalau duplicate ACK kalau ada duplicate ACK lihat awalnya kan 12 cut in half jadi 6 sekarang setelah itu apa nih congestion avoidance itu kalau TCP Reno slow start congestion avoidance triple duplicate ACK turun setengah congestion avoidance itu TCP Reno kalau TCP tahu slow start congestion avoidance time out turun langsung dari 12 ke 1 dan kalau TCP tahu mulai lagi dari slow start sampai threshold congestion avoidance begitu kira-kira mekanisme additive increase maupun multiplicative decrease yang digunakan di TCP additive increase slow start dan congestion avoidance multiplicative decrease beda antara tahu dan Reno antara tahu dan Reno dipisahkan beda approach ada pertanyaan ini yang ada latihannya silahkan latihan di buku juga nggak mendingan pakai yang mana terserah aja implementasi di network di apa di di API-nya yang mana dan mungkin juga kamu ditanyanya kalau TCP Reno gimana kalau TCP tahu gimana untuk lebih memahami nanti udah waktunya habis kalian lihat ini lihat diagram ini slow start kapan dia pindah ke congestion avoidance kapan dari congestion avoidance pindah ke slow start kapan pindah ke fast recovery oh tadi belum fast recovery itu ini fast recovery itu TCP Reno TCP Reno itu sering disebut sebagai fast recovery jadi langsung apa namanya congestion avoidance nggak kesebut tadi saat fast recovery atau tadi kan di awal ada kalau 3 duplikat ACK disebutnya fast retransmission fast retransmission sama dengan jadi pada prinsipnya adalah kalau time out kalau time out lagi dimanapun kondisinya kalau time out kalau time out langsung ke slow start kalau time out pindah ke slow start tapi kalau ada new ACK bisa beda-beda kalau new ACK oh nggak bukan beda-beda pasti congestion avoidance kalau ada new ACK bener nggak begitu bacanya ya transmit new segment ya oke betul kalau ada new ACK baik itu retransmission atau retransmission segment the correlation avoidance kalau ada duplicate ACK kalau ada duplicate ACK ke fast recovery itu bacanya kita aja oke maaf udah lewat 2 menit saya akan akhiri sampai disini aja tapi kalau ada yang mau tanya silahkan mungkin 1 menit saya masih bisa 1 atau 2 menit boleh silahkan kalau ada yang mau kvalifikasi ada-ada recordingnya nanti saya upload seperti biasa dan mungkin aja ada yang nggak saya omongin di kelas ini tapi saya omongin di kelas sebelah jadi mungkin kamu cek dua-duanya aja oke udah dulu kalau gitu ya udah lewat saya stop recordingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati